Inilah hasilnya yang baru cantik buat ya Oke guys, kami akan melilik dulu Tali binangnya ini Buat kail belut ya Jadi pertama-tama harus kita liur dulu sampai dia melilit Kita bentuk supaya jadi tali kail yang bagus ya Yang akurat dalam memancing belut Inilah yang kami akan tunjukkan kepada semuanya Buat kita kawan-kawan ataupun teman-teman Yang tidak tahu membuat kail belut Beginilah cara pembuatannya Mulai dari awal Hingga kita siap nantinya Kita putar dia sampai Betul-betul akurat Selamat menikmati Nah, kita pelur dia Pelur dia Nah, beginilah penyembungannya Oke Oke, beginilah penyembungannya ya Ini adalah pancing biasa ya Ini adalah pancing biasa ya Nah, ini saya beli dari toko ya Nah, ini saya beli dari toko ya Ini pancing biasa akan kita kecilkan supaya jadi dia kail belut Ini alatnya kikir ya teman-teman ya Nah, disini kita akan mengikir supaya memperkecil mata kail agar belut dapat tertekam oleh kail ini ya Lihat caranya ya Kalau mengikir satu area ya Teman-teman ya Jangan dibolak-balik ya Maju ke depan Ke depan terus Satu kali ya teman-teman Begini ya teman-teman Cara memakainya ya Supaya kikir kita tidak rusak ya Nah, begini dia teman-teman Oke teman-teman Akhirnya sudah patah ya Nah, kita Kita tajamkan lah Kita tajamkan Cara menajamkannya begini ya teman-teman ya Satu kali gesek Tarik ke atas 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 Kita gosok lagi Untuk Meruncing Tarik ke atas 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 Masukkan ini ya Masukkan Baru kita tarik Yang awal ini Kita tarik ini Teman-teman Beginilah Pancingan kami Yang baru cantik buat ya Ini hasilkan Kecaman tengah Ini hasilkan Baru saya Thank you for watching Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya Salam dari Holongtambolo Oke Next video Sampai jumpa di video berikutnya